Halo teman-teman KKR, selamat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Otniel Marcelino Barus. Umur saya 8 tahun, saya kelas 3B. Saya dari runggu Tanjung Merawak Kanan. Next quote bah, kita hari ini diambil dari kejadian 9, ayat 12-17, begini bunyinya. Dan ala perfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu. Turun temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan meniap perjanjian ku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk mengusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjian ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Inilah tanda perjanjian yang ku adakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Teman-teman, siapa yang masih ingat cerita tentang Nabi Nuh? Kalau teman-teman lupa-lupa ingat, ini, masuk buat gambarnya. Ini adalah Mahtera, Nabi Nuh dan keluarganya, Hewan-hewan, makhluk hidup. Teman-teman, ayo bertanya Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, tiga orang anaknya, tiga orang mantunya, masuk dalam bahkera Allah. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lapan orang selamat. Pada zaman Nabi Nuh, banyak orang yang berdosa, dan tidak takut akan Tuhan. Dan Tuhan murka kepada mereka. Tetapi, Tuhan sayang kepada Nabi Nuh dan keluarganya. Karena Tuhan murka kepada perang merdosan, Tuhan akan menurunkan air bah. Karena Tuhan menyayangi Nabi Nuh, Tuhan menyuruh Nabi Nuh, itu membuat bah terang, yang sangat besar. Setelah membuat bah terang, Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk mengumpulkan mahluk hidup. Satu jenis, satu pasang. Setelah mengumpulkan mahluk hidup, Nabi Nuh keluarganya dan mahluk hidup, masuk ke dalam bah terang. Setelah masuk ke dalam bah terang, hujan lebat pun datang. Selamat 40 hari, 40 malam. Air menutupi bumi selama 150 hari. Setelah 150 hari, air bah pun surut. Setelah air bah surut, Nabi Nuh keluarganya Nabi Nuh dan mahluk hidup, turun dari bah terang. Dan Nabi Nuh membangun mechbah, dan memberikan persembahan kepada Allah. Karena Allah senang bahan Nabi Nuh, Allah berjanji tidak akan menemukan air bah lagi. Janji Allah adalah menaruh busur di langit. Itulah pelangi. Teman-teman, ini ada gambar pelangi. Ini pelangi. Teman-teman, ayo kita bernyanyi pelangi-pelangi. Pelangi, pelangi, alakah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Teman-teman, kita harus menempatkan janji seperti Allah menempatkan janji untuk Nabi Nuh agar tidak membutuhkan air bah lagi. Supaya tidak memusnahkan bumi. Kita harus menempatkan janji mamah papa, teman sekolah minggu, teman sekolah, dan yang lain-lain. Demikian kokbah asal hari ini. Tuhan Yesus memberkati, bujur, menjual-jual kita kerina.